Dua orang ibu rumah tangga ditangkap karena menjadi pengedar narkoba. Dari tangan tersangka, Polresta Bekasi Kota mengamankan pil ekstasi sebanyak 1.200 butir dan 0,3 gram sabu. Kami siang, Satuan Narkoba Polresta Bekasi Kota menangkap dua orang ibu rumah tangga. Keduanya diduga mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi dan sabu-sabu. Ibu rumah tangga yang masing-masing berusia 32 tahun dan 43 tahun ini diduga mengedarkan narkoba di wilayah Bekasi hingga Jakarta. Kedua wanita ini ditangkap di wilayah Pondok Melati dan Keramat Jati. Penangkapan kedua ibu-ibu ini berawal dari dibekuknya Rita Yulfia di Jalan Haji Harun, Pondok Melati, Kota Bekasi. Dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,3 gram. Dari hasil pengembangan, penyidik menangkap gadis sesi alam alias sesi di kediamannya di wilayah Keramat Jati, Jakarta Timur. Dengan mengamankan barang bukti 1.200 butir pil ekstasi yang masuk dalam daftar narkotika golongan 1. Barang bukti yang disita satu klip plastik sabu berat bruto 2,3 dan satu plastik besar isi ekstasi jenisnya pilam berisi 1.200 butir. Diduga narkoba yang diadarkan oleh kedua ibu rumah tangga ini merupakan pasokan dari dalam lapas Cipinang, di mana suami dari salah satu tersangka ditahan terkait kasus narkoba. Barang haram tersebut didapatkan dengan cara menemui seorang kurir berinisial C, yang kini dalam pengejaran sat narkoba Polres Tabakasi Kota, serta akan mengembangkan ke pemasok yang berada di dalam lapas Cipinang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.